Oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Sebtiona Yang pastinya masih di channel Solder Panas channel channel yang sangat bermanfaat Berguna bagi nusabang sahabatan agama bro Oke pada video kali ini Saya itu ingin membuat sebuah Ide kreatif yang jarang Diketahui ya mungkin ya Mungkin video ini mungkin video Atau ide kreatif ini mungkin Jarang diketahui oleh banyak orang Jadi saya bermaksud untuk Saya bermaksud untuk Membuat sebuah video ini agar Ide ini bisa Tersampaikan ke banyak orang karena Ide ini bisa mengurangi Sampah-sampah di sekitar kita ya bro Saya menggunakan Sebuah botol yang kul bekas Saya gunakan sebagai ide kreatif Sebagai bahan percobaan Untuk membuat sebuah alat sebuah benda yang Sangat bermanfaat oke tidak usah banyak Bahasa basi bagi kalian yang baru gabung Silahkan untuk menekan tombol subscribe dan Jangan lupa nyalakan notifikasinya bro Oke tidak usah banyak bahasa basi ini dia videonya Oke bro langsung saja kita mulai Untuk membuat sebuah kreatifitas Dari sebuah Apa itu namanya ya Sebuah bekas botol Yakul ya Langsung saja kita buat Untuk ide-ide kreatif Yang jarang diketahui oleh Banyak orang ya bro Oleh banyak orang langsung saja Yang pertama kita harus membutuhkan Tiga buah bekas botol yakut Yang kita lem menggunakan Menggunakan sebuah lem bakar ya bro Saya menggunakan lem bakar Seperti ini kalian bisa menirukan Dari rumah dengan cara yang mudah Nah oke bro Sangat mantap sekali Jadi kalian tidak usah Bingung-bingung lagi Kalau membuat ide kreatif Silahkan melihat channel ini Sampai akhir bro Oke kita lem lagi bagian sini Kalian tinggal Menirukan saja ya bro Karena ini ide kreatif Kalau kalian suka Jangan lupa tekan tombol like Dan bagi kalian yang tidak suka Tolong disimak saja Agar ilmu ini bisa bermanfaat Berguna bagi Nusa Bang Sabah Kan Agama ya bro Oke Nah kita tempel Tiga seperti ini ya Ini ada tiga Seperti ini kurang lebih Dalam penempelannya Langsung saja setelah ini Kalian harus menyiapkan Sebuah Pisau panas ya Karena saya tidak Mempunyai graji Nah ini sudah seperti ini Setelah pisau ini kalian bakar Nanti sambil kita tinggal Langsung saja Kita ambil bro Oke mas bro Ini pisaunya yang setelah Saya bakar di kompor gas Agar panas Karena gunanya untuk memotong Bagian yang tidak berguna ya Bagian yang tidak akan kita gunakan Dalam pembuatan Sebuah ide kreatif Yang terbuat dari Sebuah Tiga bekas Botol Yakul Nah seperti ini Kalian bisa menirukannya Dari rumah Dalam pemotongan ini Sangat berbahaya sekali Jika kalian masih takut Dan lain-lain Silahkan untuk Meminta bantuan Kepada orang tua kalian Dan lain-lain bro Ada dua potongan disini Nah seperti ini Kita harus Melihat video ini Karena video ini Sangat bermanfaat Berguna bagi Nusa bangsa dan agama Kita bisa mengurangi Sampah di sekitar kita Dengan cara ini bro Oke Kita rapikan dulu ya bro Ini pisaunya sangat panas sekali Jadi Kita harus hati-hati Seperti ini Gunanya untuk apa bang Alat yang kita buat ini Nah Nanti akan saya beritahu Kepada kalian Pada agar video Ini tidak berguna ya Nah ini tidak berguna Yang kita gunakan adalah Yang tengah ini bro Nah Ini yang berguna Kita lem lagi Agar kuat Tidak mudah lepas Apa bang yang Tidak mudah lepas Ya ini Antara satu Dengan yang lain Ini harus kuat sekali Agar tidak lepas Dalam pemasangannya Saya menggunakan Lem bakar Karena lem bakar itu Selain harganya murah Kualitasnya Sangat baik sekali ya bro Sangat bagus Bagi pemula Seperti saya Bagi yang Membuat tutorial-tutorial itu Sangat bagus Menggunakan Sebuah Lem bakar Karena penggunaannya Sangat mudah sekali Sangat efisien Dan menurut saya Sangat ringkas Dan bagus sekali lah Pokoknya Nah Oke bro Untuk hasil akhirnya Seperti ini ya bro Kita terus Menggunakan Lem bakar Untuk Marosani Untuk Agar Rosoi Pokoknya Agar kuat Agar tidak lepas Dan lain-lain Nah Seperti ini Bagian bawah Atas Sampeng Pokoknya Bagian sambungan Langsung saja Kita lem Menggunakan Lem bakar Agar maksud Tidak mudah lepas Bro Yo 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 Seperti ini ya Nah Untuk hasil akhirnya Seperti ini Ini sudah bagus Sudah Mening ya Nah ini Latingnya Oke bro Mantap sekali Seperti ini ya bro Terlihat Ada tulisan Yakul ya Memang Ini terbuat dari Bekas botol Yakul Jadi kita bisa Mengurangi sampah Di sekitar kita Dan bisa Memberikan Lingkungan kita itu Bersih dari sampah Yang berserakan Seperti Botol Yakul ini Yang tidak berguna Oke mas bro Setelah itu Langsung saja Kita akan Memberitahu kepada kalian Bahwa Kegunaan dari Alat yang kita buat ini Atau benda yang kita buat ini Gunanya adalah Untuk Stand HP Stand HP Atau Ya untuk Seperti ini bro Nah Ini loh Bagi kalian yang suka Dengan video ini Silahkan tekan tombol like Ya bro Karena ini bisa Mengurangi sampah Di sekitar kita Seperti ini Sangat bagus sekali bro Bayangkan Oke Dengan RP0 Kita bisa Mengbuat Sebuah stand HP Bisa untuk Melihat video Streaming Atau Mabar Mabar Melihat video Bareng Begitu ya bro Oke bro Mantap sekali ya Oke bro Mantap sekali ya bro Video tadi Jadi mungkin Mungkin dari Sebagian kalian Yang telah Menonton video Tadi Mungkin ya Ada rasa Kecewa Karena Kecewa Apa Ya karena Tidak Tau ya Kalian yang Menilainya Kalian sendiri Jika kalian Suka dengan Video tadi Silahkan Untuk Menekan Tombol Like bro Dan bagi kalian Yang baru Gabung Silahkan Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan jangan lupa Nyalakan Notifikasinya Oke bro Karena video Tadi itu Bisa Mengurangi Jumlah Sampah Di sekitar Kita Contohnya Sampah Yang bekas Minuman Yakul Itu Itu bisa Dikurangi Dengan Cara itu Dan Kalian Kalau Telaten Kalau Telaten Kalau saya Sudah Tidak Telaten Karena Gagai Mana Lagi Juga Gitu Kalian Kalau Telaten Itu Yang Kita Buat Tadi Kalian Bisa Mengecet Bisa Mengecet Menggunakan Cet Yang Bagus Menggunakan Cet Yang Bagus Agar Menarik Alhamdulillah Agar Menarik Apa Itu Pelanggan Kalian Bisa Menjualnya Seten HP Murah Dengan Dari Barang Bekas Yang Bisa Digunakan Lagi Jadi Ini Bisa Dijadikan Peluang Usaha Dalam Mencari Pekerjaan Karena Ya Mungkin Dari Hal Sepele Seperti Ini Bisa Membuahkan Hasil Yang Bermanfaat Berguna Bagi Nusa Bangsa Bahkan Agama Nah Karena Ya Begitu Dari Sampah Bisa Menjadi Penghasil Uang Yang Cukup Lumayan Ya Kalau Kita Telateni Pasti Semua Ide Semua Pekerjaan Itu Bisa Menjadi Pekerjaan Yang Menguntungkan Menguntungkan Bagi Siapa Ya Bagi Kita Sendiri Dan Orang Lain Tentunya Kita Bisa Kita Bisa Berpikir Kreatif Dan Harus Menjadikan Sampah Sampah Di sekitar Kita Menjadi Barang Yang Berguna Berguna Bag Bagus 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 Agama 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 Kita Harus Menjong Menjong Tidak Bagaimana Video Tadi Menurut Saya Video Tadi Sangat Bagus Sampah Ide Ini Jarang Diketahui Orang Lain Jadi Kalian Yang Ingin Menirukan Ide Ini Saya Mempersilahkan Kepada Kalian Kalau Ide Ini Sangat Bermanfaat Sekali Dan Berguna Berguna Bagi Kita Semua Oke Bro Mungkin Cukup Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Karena Bro Di Channel Ini Menuntaskan Video Yang Bermanfaat Bagi Kalian Semua Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Like Dan Bagi Kalian Yang Baru Gabung Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Itu Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Bro Oke Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Berguna Bagi Nusabang Sabahkan Agama Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Berjumpa Pada Video Selanjutnya Tentunya Di Tutorial Tutorial Di Video Yang Bermanfaat Lagi Oke Salam Solder Panas Indonesia Bermanfaat